Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan berhubungan timbal balik. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa lingkungan hidup kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pencemaran udara yang mengotori langit biru, limbah plastik yang terus bertambah, dan kehilangan habitat alami bagi banyak spesies adalah beberapa dari banyak masalah yang menghantui bumi kita saat ini. Di tengah tantangan ini, ilmuwan dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu bahu-membahu bekerja untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Komunitas dan industri pun mulai melihat perlunya melakukan perubahan. Mereka mencari cara untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari praktik mereka. Dari pertanian hingga industri, inovasi-inovasi baru muncul untuk menciptakan sistem yang lebih ramah lingkungan. Dan saat itulah, ekoenzim hadir sebagai salah satu solusi yang menjanjikan. Ekoenzim, senyawa alami yang dapat membantu memecahkan limbah organik dan merangsang proses alami dalam alam, telah menjadi terobosan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Ekoenzim adalah teknologi inovatif yang dapat mengurangi limbah secara efisien dan membantu memulihkan ekosistem yang terganggu. Dengan memanfaatkan kekuatan alam dan enzim yang ada di dalamnya, ekoenzim mempromosikan proses alami yang dapat mengurangi pencemaran, memperbaiki kualitas tanah dan air, serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wening Sari, Wakil Rektor 1, Universitas Yaksi. Lingkungan hidup merupakan investasi bagi kita dan anak cucu hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Di Universitas Yarsi, mahasiswa sejak tahun pertama telah dikenalkan dengan pengelahan sampah. Dan kini, kami dengan bangga menyebabkan dan bergerakkan mahasiswa dalam pemanfaatan ekoenzim. Semoga peran kami pada Festival Ekoenzim 2023 memberikan kontribusi bagi kelestarian lingkungan hidup, khususnya lingkungan di sekitar Universitas Yarsi. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia dari Yarsi untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua paham bahwa bumi rumah kita bersama adalah anugrah dari sang maha pencipta yang harus kita jaga kelestariannya bersama-sama. Salah satu permasalahan terbesar terkait dengan lingkungan tempat di mana kita tinggal adalah masalah sampah. Beragam upaya dapat kita lakukan untuk menanggulang di masalah tersebut. Salah satu upaya di mana Universitas Yarsi dapat berkontribusi adalah bersinergi dalam kegiatan Festival Ekoenzim ini. Dan tentunya peluang-peluang untuk melakukan penelitian-penelitian terkait topik Ekoenzim ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akhirnya pada manfaat untuk melestarikan bumi kita yang kita cintai ini. Akhirnya, izinkan saya mengucapkan selamat melaksanakan Festival Ekoenzim ini dan selamat hari lingkungan hidup dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemitraan multi pihak merupakan isu penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Kami dari Universitas Yarsi berupaya menjadi bagian dari stakeholder yang ikut berkontribusi dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kegiatan Festival Ekoenzim dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia yang diadakan bersama beberapa perkuan tinggi di bawah payung UI Greenmetric adalah salah satu upaya perkuan tinggi ikut berkontribusi dalam percepatan pencapaian SDGs. Dengan melihat bahan material pembuatan EE yang berasal dari sampah organik dan manfaat Ekoenzim atau EE, maka pemanfaatan Ekoenzim terkait dengan Goals pada SDGs yaitu ke-14, ekosistem laut ke-15, ekosistem darat, dan bermanfaat pada SDGs yang ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi, serta bermanfaat pada SDGs betul-betul kehidupan sehat dan sejahtera. Ikut serta dalam penelitian Ekoenzim membuat kami sebagai mahasiswa ikut berperan dalam mencintai lingkungan. Kami belajar untuk mengenali potensi Ekoenzim dalam mengurangi limbah, mengurangi polusi, dan menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Pengalaman ini memberikan kami wawasan dan motivasi untuk terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Mahasiswa adalah generasi penerus yang memiliki semangat dan energi untuk menciptakan perubahan positif. Dalam pemanfaatan Ekoenzim di Universitas Yarsi, maka dari itu kita berperan menciptakan lingkungan kampus yang ramah lingkungan, dan menginspirasi komunitas lain untuk ikut dalam jejak baik ini. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam Penelitian Ekoenzim 2023. Ekoenzim untuk lingkungan yang lebih baik. Universitas Yarsi siap!